Pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dirumorkan memuluskan Jalan Gibran Raka Bumi Ngeraka sebagai Bacawa Pres Prabowo Subianto, Wali Kota Solo Gibran dipanggil untuk bertemu Sekjen PDIP Hasto Kristianto ke kantor DPP PDIP Rabu besok. Gibran mengaku belum tahu pasti apa yang akan jadi pokok pembicaraan di pertemuan nanti. Gibran menyatakan telah dihubungi Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk datang ke kantor DPP PDIP. Meski belum tahu apa yang akan dibahas, namun Gibran mengaku telah menyiapkan laporan tentang situasi politik Solo untuk DPP PDIP. Banyak pihak mengaitkan pemanggilan Gibran ke DPP PDIP dengan hasil putusan MK yang membuka peluang Gibran maju ke Pilpres 2024 mendatang. Saat ini nama Gibran Santar disebut akan dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Sebelumnya Gibran juga pernah dipanggil ke DPP PDIP Mei lalu. Kala itu Gibran dipanggil ke DPP usai mendampingi Prabowo Subianto bertemu relawan di Solo. Kita perdalam soal rencana pemanggilan Gibran. Dan Raka Buming ke DPP PDIP dengan jurnalis Kompas TV Jonah Hamonangan. Jonah, sebenarnya jam berapa besok Gibran datang ke DPP PDIP dan apakah sudah ada konfirmasi? Informasi apa yang akan dibahas Gibran dan Sekjen PDIP besok? Ya Friska, pukul berapa pastinya memang belum dikonfirmasi oleh pihak PDIP perjuangan namanya pasti pemanggilan besok ini cukup penting. Apalagi kalau kita lihat eskalasi politik sekarang sudah semakin meningkat, suhu politik juga memanas. Apalagi kalau kita lihat kemarin Mahkamah Konstitusi juga sudah mengabulkan sebagian terkait dengan pendaftaran Capres dan Cawapres. Di mana ada syarat pernah menjadi pada daerah. Nah inilah yang sekarang menjadi isu politik menghangat. Apalagi kalau kita lihat Gibran digadang-gadang menjadi Cawapres Prabowo Subianto. Jadi sebenarnya terkait dengan adanya pemanggilan ini, ini disangkut pautkan adanya dua isu hangat. Yang pertama adalah terkait dengan pengkabulan dari MK, khususnya terkait dengan pendaftaran Cawapres. Yang kedua adalah adanya isu yang saat ini semakin memanas yaitu adanya isu Gibran masuk Partai Golkar. Di mana dia sebagai salah satu cara atau gerbong agar bisa menjadi Cawapres. Apalagi kalau kita lihat Golkar sendiri masuk dalam Koalisi Indonesia Maju dan bisa menjadi Cawapres dari Prabowo Subianto. Jadi memang terkait pemanggilan besok ini cukup penting apakah dari pihak PDIP perjuangan akan memberikan tuguran atau tidak. Namun terkait adanya pemanggilan memang dari sekjen sendiri, dari Hasto ketika ditanya kawap media hanya mengatakan, hanya ngobrol-ngobrol saja khususnya pada yang keparah kader. Jadi tidak ada isu serius. Namun kalau kita lihat dari adanya eskalasi politik, apalagi semakin dekat dengan pendaftaran Cawapres Jawa Pres, maka adanya hal yang penting atau urgensi ini tidak bisa dilepaskan dari adanya isu ini. Apalagi kalau kita lihat adanya rapat dari Partai Golkar yang bahkan dimundurkan yang harusnya hari ini kebesok, ditambah lagi dengan semakin dekatnya pembukaan. Jadi ini semakin menghangatkan situasi. Apakah nanti adanya eskalasi politik benar apa yang dirumorkan banyak masyarakat bahwa Gibran akan menjadi Cawapres atau tidak dari Prabowo Subianto, kita masih menunggu. Yang pasti pemanggilan besok khususnya Gibran ke kantor di PPDP yang ada di Jakarta sangat penting untuk bisa melihat atau menilai. Nah kalau kita lihat lagi dari beberapa statement dari para kader PD perjuangan, dimana mengingatkan agar kader tegak lurus yang diinginkan agar bisa sesuai dengan perintah dari Ibu Mega agar tetap loyal, maka ini akan menjadi pertanyaan atau tanda tanya seberapa jauh loyalitas Gibran untuk tetap di PDI perjuangan atau tidak. Apalagi kalau kita lihat Gibran sendiri menjadi wali kota Solo berangkat dari PDI perjuangan, maka dengan semakin dekatnya pendaftaran apalagi menjadi calon wakil presiden, kita akan melihat eskalasinya. Apakah bisa berubah sedemikian cepat? Apalagi adanya statement dari Partai Golkar yang terbuka dengan kaum milenial dan kaum muda, ini seperti mencontohkan atau seperti menandakan apakah nanti Gibran akan digolkarkan atau tidak. Jadi ini masih menunggu bagaimana statement dan juga pertemuan dari PDI perjuangan khususnya besok, apakah Gibran akan tetap loyal atau tegak lurus kepada perintah dari Megawati untuk tetap di PDI perjuangan, ataupun nanti ada pilihan lain, Gibran mungkin akan ke Golkar, seperti yang digaungkan oleh banyak khususnya dari kalayak masyarakat ini. Ya pasti kita masih akan menunggu terkait dengan kedatangan besok, di mana tempatnya dan juga pada pukulnya. Namun dari informasi yang kami dapatkan, pertemuan ini akan dilaksanakan di kantor DPP di perjuangan kalau tidak ada perubahan. Apakah besok Gibran dipanggil ke DPP PDI IP terkait dengan langkah politik Gibran ke depan? Kita akan tunggu. Terima kasih Cona Hamonangan atas laporan Anda. Terima kasih.